Tapi viralnya pengusiran tiga perawat pemilik Indekos membantah telah mengusir. Ia mengaku menyarankan tiga perawat untuk mencari rumah Indekos lainnya karena kondisi suaminya yang sedang sakit dan takut tertular virus corona. Sementara itu tiga perawat kini menempati bangsa lantai 5 di RSUD Bung Karno Solo, Jawa Tengah. Ini adalah video amatir saat tiga perawat RSUD Bung Karno Solo, Jawa Tengah terbangsa pindah rumah Indekos. Ketiganya pindah karena diusir pemilik rumah Indekos yang takut tertular virus corona. Dan pemilik rumah Indekos mengaku menyarankan tiga perawat untuk mencari rumah Indekos lain karena kondisi suaminya yang sedang sakit dan takut tertular virus corona. Jadi Bapak itu sudah saya motivasi, saya beritahu Pak yang namanya penularan Bapak Jumlah Tengah seperti ini. Aku nge-di Bu, aku nge-di. Pernama Tengah medinek keluarganya tertular, aku menek aku gitu. Jadi memang Bapak yang ketakutan sekali. Jadi saya setiap kali di rumah itu malah bertengah sama Bapak. Pak, kok aku teman aku gitu. Jadi saya sebenarnya itu, yang ditakutkan Bapak. Jadi kalau saya sebenarnya tahu, saya tenaga kesehatan, Pak. Saya tahu bagaimana menjaga agar tidak tertular. Bapak juga sebenarnya sudah saya beritahu. Tapi karena ketakutannya seperti itu. Sementara itu prihatin adanya penolakan terhadap tenaga kesehatan, Wali Kota Solo, Jawa Tengah, FHD Rudiatmo meminta perawat tersebut untuk melapor ke polisi. Rudi berharap tidak ada lagi kejadian serupa. Di Priyo Soehartan ada, di KM itu juga bisa, itu ruangan-ruangan itu banyak, itu nanti bisa dikasih AC. Jadi tenaga medis ini perlu dihargai, dihormatilah. Karena mereka bekerja, tidak mengenal waktu, pagi, siang, sore, malam, itu terus-menerus nasib itu dilakukan. Nah sehingga kalau ada yang penolakan, takut terpapar virus corona itu, tidak paham betul tentang apa atau virus corona itu. Artinya saya dengar-dengar yang menolak itu seorang bidan. Nah ini perlu diproses menurut saya. Nanti akan saya laporkan pada pihak, saya minta untuk perawat tersebut yang ditolak kosnya, diusir dari sana. Saya minta untuk melaporkan yang usir itu siapa dan sebagainya. Kini, tiga perawat terpaksa tinggal sementara di ruang RSUD Bung Karno, Solo. Mereka ditempatkan di lantai 5 yang biasanya digunakan untuk keperawatan kelas VIP. Di rumah sakit, di ruang khusus rumah sakit, di lantai 5, jadi ada ruang yang memang untuk teman-teman yang jagani kasus seperti ini. Semua upaya yang kita lakukan adalah upaya pengamanan, upaya semaksimal mungkin untuk aman. Itu yang dilakukan setiap rumah sakit. Setiap puskesmas akan melakukan hal itu supaya tenaganya aman. Pia RSUD Bung Karno, Solo berharap tidak ada stigma negatif kepada perawat di tengah pandemi virus corona. Karena sebagai keadaan terdepan penanganan COVID-19, tenaga kesehatan patut mendapat seluruh dukungan dari semua pihak. Tim Liputan, Kompas TV, Jawa Tengah.